Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 19 Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bermain lagi MotoGP 19 nya teman-teman ya Kita bakalan meneruskan kembali balapan kita disini Kali ini kita bakalan nyobain nih buat kualifikasi MotoGP 19 di sirkuit Asen Belanda Karena seperti yang kita tahu, satu minggu lagi, sekitar hari minggu nanti, hari minggu sekarang Kita bakalan menyaksikan pertandingan MotoGP 2019 di Belanda ya, di sirkuit Asen tentunya Nah, kali ini kita bakalan nyoba-nyoba nih, bakalan nyobain memprediksi sekaligus kita nyobain memprediksi ya Apakah sesuai dengan gameplay kita di MotoGP 19 dengan anti-balapan yang nyatanya di MotoGP 2019 hari minggu nanti teman-teman ya Nah, kali ini kita bakalan nyobain pakai Mark Marcus aja ya Kita bakalan nyobain Mark Marcus dan di sirkuit Asen Belanda teman-teman Kita bakalan langsung ke kualifikasi ya Kualifikasi 1, kualifikasi 2 Kemudian kita bakalan ke race-nya Untuk sekarang, kita bakalan masuk dulu ke kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 teman-teman ya Namun sebelum mulai, klik dulu dong tombol subscribe-nya yang warna merah ya Dan jangan lupa tombol loncengnya juga teman-teman ya Jangan lupa share, like, dan komen Berikan komentar nih buat teman-teman semua ya Komentar siapa nih yang bakal jadi juara di sirkuit Asen Belanda nanti teman-teman ya Langsung aja tulis di kolom komentar bawah oke Dan jangan lupa tinggalin like-nya dong Yaudah, kalau gitu langsung aja ya Kita langsung aja start weekend-nya teman-teman Kualifikasi 1, kualifikasi 2 Menggunakan Rider Mark Marcus Oke, ini dia teman-teman ya Titis sirkuit Asen Belanda Cucacanya clear ya Untuk udaranya 20 derajat Celcius Dan tracknya 31 derajat Celcius Kecepatan anginya 22 km per jam Oke, langsung aja Akan melakukan beberapa settingan teman-teman Buat di kualifikasi MotoGP Belanda 2019 ya Kayaknya kita langsung ke ini aja ya Kita langsung ke go to track aja teman-teman Oke, Mark Marcus akan melakukan kualifikasi pertamanya teman-teman Di sirkuit Asen Belanda Oke, here we go Ini dia Mark Marcus teman-teman ya Kualifikasi 1 Oke, kita mulai Wow, wow, wow Agak terkelincir Langsung di belokan pertama teman-teman Oke Belokan yang cukup, tajam Langsung gas Mark Marcus, come on Wow, kualifikasi pertama teman-teman ya Wow Amal kita bisa Menuduki di pole position teman-teman Oke Oke, belokan terakhir Wow, fastest lap teman-teman ya Fastest lap Mark Marcus, come on Good job Kita langsung mendapatkan pole position Di menit-menit pertama kita ya Di awal-awal Putaran pertama kualifikasi teman-teman Oke, langsung gas pole lagi Mark Marcus, come on Wow, agak keluar lintasan teman-teman Agak keluar lintasan Dan akhirnya Mark Marcus crash ya Come on Kita masih menduduki pole position teman-teman Ini sekalian kita memprediksi ya Memprediksi ini Apakah benar Mark Marcus bakalan pole position Di moto GP 2019 nanti ya Hari minggu nanti teman-teman Wow, ternyata lebih lambat ya Kita lebih lambat teman-teman Kita lebih lambat Soalnya barusan ya kita secara crash lah Jadi otomatis kita pasti Lambat ya Di putaran kedua ini Kita cuma bakalan masuk pit lane lagi teman-teman Oke, kita masih menjadi yang tercepat ya Kita masih menjadi yang tercepat di Kualifikasi pertama ini Ya, ini Untuk hasilnya ya Untuk hasilnya masih Live sessionnya Jadi hasilnya masih bisa berubah-ubah teman-teman ya Dan Mark Marcus masih menduduki Kita masih menduduki posisi pertama Posisi pole position ya Diikuti dengan Juan Mir Jorge Lorenzo Ini waktunya masih ada sih sebetulnya Masih ada 7 menit teman-teman ya Untuk waktunya Jadi kita masih bisa nge-push Buat jadi yang tercepat teman-teman ya Coba kita ke track engineer ya Barusan agak-agak sering oleng kita teman-teman Coba kita pakai Jangan stop ya Coba kita medium ya Perbedaan antara stop sama medium Gimana nih untuk tire-nya Kita pakai medium juga Oke, kita pakai front and rear Pakai medium juga ya Kita bakal nyobain lagi teman-teman Oke Langsung kita go to track lagi ya Kita coba apakah kita setelah ganti ban Apakah bisa lebih cepat ya Dari waktu yang sekarang Coba kita cobain Oke, here we go teman-teman Masih sisa 5 menit ya 5 menit Wow Come on Here we go Kita harus mengalahkan Waktu yang tadi nih Ada kuartararo di depan kita guys Kuartararo Oke, kita pakai ban medium ya Apakah kita bisa lebih cepat Oh, boleh hampir saja teman-teman Oh, boleh hampir saja teman-teman Oke Oke, di depan kita ada siapa tuh Kayaknya tim Ducati ya Tiga, 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 empat Tiga, enam Oke, kita Langsung lagi-lagi tercepat teman-teman ya Oke, kita di kualifikasi pertama Coba kita masuk ke pitlane lagi Coba kita live sessionnya ya Oke, kita berhasil jadi yang tercepat ya 1 menit 36 detik Untuk Mark Marcus Ini pole position teman-teman Waktunya tinggal 3 menit lagi Kayaknya kita Untuk kualifikasi pertama Kita lah Udah aja segini ya Kayaknya kita di kualifikasi pertama Mungkin udah cukup ya Hasilnya Udah cukup memuaskan teman-teman ya Dan kayaknya Gak bakalan ada yang nyusul lagi sih Kayaknya ya Oke, nah itu dia teman-teman ya Untuk prediksi kualifikasi MotoGP 2019 Versi MotoGP 2019 ya Gameplaynya teman-teman Nah, kalau misalkan Nanti gak tau nih Ini prediksi ya Apakah sesuai Apakah sama Dengan gameplay MotoGP 2019 kita hari ini Kita lihat aja nanti teman-teman ya Next, kita bakalan lanjut Ke kualifikasi kedua teman-teman Kemudian ke race MotoGP Asen Belanda ya Nanti Mungkin cukup sekian dulu ya Untuk kualifikasi MotoGP Di sirkuit Asen Belanda Kualifikasi pertama Teman-teman Dan hasilnya Mark Marcus bisa menempati Pole Position ya Di kualifikasi pertama ini Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini Silahkan kasih like Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa share video ini Ke teman-teman yang lainnya Jangan lupa kasih komentar di bawah ya Kira-kira siapa yang akan mendapatkan pole position di MotoGP Belanda nanti ya Dan siapa yang bakalan jadi pemenangnya teman-teman Tulis aja di kolom komentar bawah ya Yaudah kalau gitu Thanks for watching Keep respect and have a nice day Bye-bye